Intro Sore, 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 luar biasa Aua Sore, 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 luar biasa Aua 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 Him, Him, Fa, Fa A Kalau gak mampu Saya ambil alih Dan saya tidak mau ke depan Masih terjadi hal-hal seperti ini dan kita tidak mampu melakukan tiga kategoris Sejumlah polisi wanita atau poluan Tercatat berhasil meraih pangkat jenderal dalam usia yang lebih muda dibanding lainnya Pada perkembangannya, meski tidak sebanyak polisi laki-laki Beberapa poluan juga telah menembus pangkat jenderal di Polri Untuk diketahui, jenderal sendiri merupakan golongan perwira tinggi Yang terdiri dari Brigadir Jenderal Polisi, Inspektur Jenderal Polisi, Komisaris Jenderal Polisi, hingga Jenderal Polisi Berikut deretan Jenderal Polisi wanita termuda yang meraih pangkat jenderal di Polri 1. Irjen Pol Ida Utari Purnama Sasi Irjen Pol Ida Utari tercatat sebagai poluan termuda yang meraih pangkat jenderal bintang 1 Dikutip dari pemberitaan sebelumnya, poluan kelahiran Probolinggo 1964 ini Tidak mengikuti pendidikan Akpol, melainkan berkuliah di Akademi Penilik Kesehatan Surabaya Dalam karirnya di Kepolisian, Ida Utari pernah bertugas sebagai analis kebijakan utama bidang Gadi Kualemdik Lat Polri Sebelum akhirnya menjadi Wakapol da Kalteng, pada 2021 lalu Ida Utari sendiri meraih pangkat Brigjen Pol pada tahun 2013 Mengacu pada tahun kelahirannya di 1964, dia meraih pangkat jenderal pada usia 49 tahun Terbaru, Ida juga kembali mendapat kenaikan pangkat menjadi Inspektur Jenderal atau Irjen Akhir Agustus tahun 2022 lalu 2. Irjen Pol Purnawirawan Juansih Irjen Pol Purnawirawan Juansih diketahui sebagai poluan pertama Yang meraih gelar doktor di Korps Bayangkara Polri Dalam riwayat karirnya, poluan kelahiran Majalengka tanggal 2 Agustus tahun 1964 Pernah menjabat sebagai Karojian Bank Lembaga Pendidikan dan Pelatihan atau Lendik Lat Polri Juansih meraih kenaikan pangkat sebagai Brigjen Pol pada tahun 2017 Jika mengacu pada tahun kelahirannya di 1964, dia mendapatkan pangkat jenderal saat usia 53 tahun Dan menjadikannya salah satu jenderal polisi wanita termuda saat meraih pangkat jenderal Sebelum memasuki masa purna tugasnya, Juansih juga kembali kenaikan pangkat menjadi Inspektur Jenderal atau Irjen 3. Irjen Pol Purnawirawan Sri Handayani Dalam riwayatnya, Irjen Pol Purnawirawan Sri Handayani Pernah menjabat sebagai Kepala Sekolah Pembentukan Perwira atau KC Tukpa Lemdik Lat Polri Dikutip dari pemberitaan sebelumnya, Polwan kelahiran Solo tanggal 14 April tahun 1962 ini Pernah menjadi atlet nasional lari gawang dan sudah banyak meraih prestasi Pada karirnya di dunia kepolisian, Sri Handayani pernah menempati berbagai jabatan strategis Sebut saja seperti Wakapolda Kalimantan Barat, Wakapolres Metro Jakarta Selatan, hingga Kapolres Sragen Pada tahun 2016, dia mendapat kenaikan pangkat menjadi Brigjen Pol Jika melihat dari tahun kelahirannya di 1962, Sri Handayani meraih pangkat jenderal pada usia sekitar 54 tahun 4. Brigjen Pol Purnawirawan Jinne Mandagi Brigjen Pol Purnawirawan Jinne Mandagi diketahui sebagai Polwan pertama di Indonesia yang meraih pangkat jenderal Dikutip dari pemberitaan sebelumnya, wanita Polwan kelahiran Manado tanggal 2 April tahun 1937 ini mulai berkarir di kepolisian sejak tahun 1965 Setahun berselang, Jinne Mandagi dipercaya menjadi Kasih Hukum Polda Maluku Pada 1970, dia bertugas sebagai Kepala Seksi Pembinaan Anak-anak, Pemuda, dan Wanita atau Kasih Binabta Polda Metro Jaya, sekaligus Hakim Mahkamah Militer untuk wilayah Jakarta Banten Setelahnya, pada 1989 Polwan ini dipercaya untuk menempati posisi Kepala Divisi Penerangan Polri yang kini bernama Divisi Humas Polri Sekitar tahun 1991, akhirnya Jinne Mandagi pecah bintang Dia mendapat kenaikan pangkat sebagai Brigadir Jenderal Polisi Mengacu pada tahun kelahirannya di 1937, Brigjen Pol Purnawirawan Jinne Mandagi berpangkat jenderal sejak usia 54 tahun 5. Irjen Pol Purnawirawan Apriastini Bhakti Bugiansri Dalam karirnya di dunia kepolisian, Purnawirawan Polri ini pernah menempati posisi Kepala Pusat Sejarah Polri serta Widyai Suara Kepolisian Utama Tingkat 1 Sespim Lemdiklat Polri Dikutip dari pemberitaan sebelumnya, Polwan kelahiran tanggal 1 April tahun 1964 ini bukanlah lulusan akpol melainkan jebolan sekolah polisi wanita atau sepolwan tahun 1984 Setelahnya, dia melanjutkan pendidikan di sekolah pembentukan perwira pada 1993 dan PT. IKA tahun 1997 Pada jenjang pangkat yang dimiliki, Apriastini Bakti Bugiansri meraih pangkat Brigadir Jenderal Polisi pada tahun 2020 Jika mengacu pada tahun kelahirannya di 1964, Polwan ini meraih pangkat jenderal pada usia 56 tahun Tak hanya Brig Jenpol, Apriastini Bakti Bugiansri juga sempat mendapat kenaikan pangkat kembali menjadi Inspektur Jenderal Polisi atau IRJEN sebelum akhirnya memasuki masa Purna Tugas pada tanggal 1 Mei tahun 2022 lalu Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komentar positif di kolom komentar